Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 19 Desember 2021, Minggu, Pekan Advent keempat Disusun oleh Frater Only Manu SVD dan dibawakan oleh Frater Aleksahatan SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil dan Renungan hari ini Di Lukas bab 1 ayat 39-45 Beberapa waktu sebelum kedatangan Malikat Gabriel bergegaslah Maria ke Bukunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth Ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua wanita Dan diberkatilah buah rahim Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menunjungi aku Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku Anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Arti Perjumpaan Maria dan Elizabeth Kisah perjumpaan seringkali kita alami Dalam pengalaman-pengalaman hidup kita bersama orang lain Di satu sisi Dalam perjumpaan-perjumpaan itu Kita mengalami perasaan senang dan gembira Sedangkan di sisi lain Terkadang kita mengalami kesedihan dan duka Misalnya Perjumpaan kita kembali dengan orang yang kita cintai dalam waktu yang lama Kita akan merasa gembira dan bahagia Begitupun sebaliknya Ketika perjumpaan kita dengan orang yang kita sayangi Hanya untuk sementara waktu Maka hal itu akan membuat kita merasa sedih Karena akan kembali kehilangannya Injil hari ini Menampilkan kisah perjumpaan dua pribadi penuh arti Maria Berjumpa Elizabeth dalam kunjungannya ke rumah Elizabeth saudarinya Mengapa perjumpaan mereka penuh arti Ya Karena keduanya sedang mengandung rahmat Allah Maria Mengandung Yesus yang juru selamat Sebelum bersuami Dan Elizabeth Mengandung Yohanes pembaptis Di hari tuanya Keduanya mengandung Dalam kegembiraan Dan juga kecemasan Namun Rahmat Allah bekerja dalam diri keduanya Untuk sebuah karya keselamatan Bagi semua umat manusia Pencinta sang sabda yang terkasih Dari kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth Tuhan mau titip pesan apa Di masa Advent ini bagi hidup kita Ada dua hal yang Tuhan mau beri kepada kita Pertama Suka duka hidup Perjumpaan selalu menawarkan kesempatan bagi kita Untuk berbagi suka duka hidup Kita mesti membagi senyum dan suka cita Agar orang lain dapat menerimanya Sebagai kekuatan dan semangat bagi hidupnya Begitupun kesedihan kita Dapat menjadi sebuah refleksi yang meneguhkan Untuk perjalanan hidup kita selanjutnya Sebab hidup bukan melulu bahagia Dan hidup juga tak selamanya penderitaan Tuhan sudah membagikan sama rata dalam hidup kita Masing-masing Kedua Mengucap syukur Maria dan Elizabeth mengajarkan kita arti sebuah rasa syukur Bersyukur Kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth ini Senantiasa meneguhkan pengharapan iman kita Akan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat Ya Tuhan Mampukanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu Dalam syukur dan buka hidup kami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan Sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton